Kita menyelenggaran Ajang Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut 2024 pada bulan September nanti, Pecatur Sumsel terus melakukan persiapan matang. Selama masa pemusatan latihan daerah terpusat, Pecatur Sumsel menggelar latihan dua kali sehari di Wisma Atlet Jakabaring, Palembang. Untuk mematangkan persiapan yang sudah dilakukan, Pecatur Sumsel akan mengikuti dua agenda uji tanding di Jakarta. Di Ajang PON Aceh Sumut 2024, Konis Sumsel menargetkan raihan satu medali perak dan satu medali perunggu bagi cabur catur. Meski cukup berat, para pecatur Sumsel ini optimis bisa memenuhi target medali dari Konis Sumsel atau bahkan bisa meraih medali emas. Agak berat, kalau untuk jujur, untuk emas dan perak itu agak sulit ya. Tapi kalau untuk perunggu bisa, tapi kemungkinan kalau dari cabur kategori kilat dengan cepat ya, kemungkinan insya Allah bisa kita mendapatkan perak. Mungkin juga tidak nombor, kemungkinan kalau kebunan yang bagus, insya Allah emas. Di Ajang PON Aceh Sumut nanti, Pengprof Percasi Sumsel mengirimkan sebanyak lima para pecatur berlegu putri dan satu orang pecatur tunggal putra. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan